Halo sahabat petani milenial selamat pagi dan selamat beraktifitas ya nah video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat secara langsung proses okulasi pada bidang-bidang masal yang ada di sekitar saya teman-teman dan sebagian sudah saya kerjakan ya sebelah sana nah jadi disini saya melakukannya sendirian ya ada pun alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses okulasi pertama kita siapkan entris ya atau batang atas kita memilih entris dari indukan yang sudah pernah berbuah pastinya teman-teman ada pun jenisnya ini jenis musangking ya kemudian alat yang saya gunakan berupa pisau okulasi yang tajam dan steril teman-teman selanjutnya saya gunakan gunting tangkas ya kemudian kita siapkan tali pengikat teman-teman oke tidak perlu berlama-lama kita langsung saja ya ke proses okulasinya oke teman-teman jadi di hadapan kita ini adalah batang bawah pada bibit durian masal ya dan sebelah sana sudah saya lakukan okulasi teman-teman nah jadi ada pun prosesnya simak terus ya videonya sampai habis dan jangan di skip agar teman-teman tidak salah paham ya nah ini teman-teman saya sudah siapkan pisau okulasinya ya kita lakukan pengupasan ya pada batang bawahnya diusahakan pisau harus benar-benar tajam teman-teman nah jika sudah seperti ini perhatikan ya selanjutnya kita ambil batang atas atau entries yang sudah kita siapkan sebelumnya ya seperti ini kita membeli entries atau batang atas yang sudah pernah berbuat teman-teman oke jadi kita ambil atau kita pilih calon mata tunas yang benar-benar bagus ya ataupun calon mata tunas atau entries yang bagus seperti ini teman-teman ini calon mata tunas yang akan tumbuh teman-teman jadi selanjutnya kita lakukan proses pengupasan atau pengambilan entries ya caranya seperti ini teman-teman sangat mudah sekali ya dan lakukan secara berhati-hati teman-teman ya seperti ini teman-teman jadi ini entries yang sudah saya dapat ya kemudian kita satukan atau kita tempelkan ke batang bawahnya teman-teman kita satukan ya kita tempelkan ke batang bawah seperti ini dan selanjutnya kita lakukan proses pengingkatan ya menggunakan tali pengingkat yang sudah saya siapkan sebelumnya dan ini saya gunakan atau saya menggunakan tali plastik es ya jika teman-teman punya plastik PE itu lebih bagus teman-teman karena lebih elastis ya dan jangan lupa ujungnya kita ikat seperti ini jadi penampakannya seperti ini teman-teman kan ada di �� seperti ini hati seperti ini enjah hati Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi seperti itu proses okulasi pada bibit durian massal Nah jadi ada pun keberhasilan pada teknik okulasi seperti ini Nantikan video selanjutnya ya Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan Atau belum menekan tombol subscribe Silahkan tekan tombol subscribe teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dalam seputar pertanian ya Oke teman-teman sampai disini dulu ya video dari saya Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman Oke terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini Semoga share selalu dan rezekinya makin banyak lagi Sekian dan terima kasih